PEMBICARA 1 Yang luar tentang Wong Palembang Hikmahnya, Mang Dayat kuliahnya aman-aman baik Preman-preman kampus mikir dua kali kalau nangganggu kita Persepsi ini tidak mungkin datang caitu baik Pasti ada ceritanya Dalam video kali ini, Mang Dayat akan mengulas Salah satu penyebab ngapo Wong Palembang dianggap ngelawan Hal ini sudah sejak zaman dulu Tanah Palembang ini banyak ngelahir ke pendekar-pendekar tenamo Bahkan Palembang punya pencah silat keraton Palembang Yang masih kejago kehasilannya sampai sekarang Caman ceritanya pencah silat keraton Palembang ini Untuk jago budaya kita Palembang Tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat Pecak yang Mang Dayat omong ke dia awal Kita Palembang ini terkenalnya keras-keras dan ngelawan Memang kalau kita jinggok sejarahnya Palembang ini hidupnya memang agak keras bun Apalagi generasi tahun 90-an ke bawah Pasti ngalami kerasnya Palembang Makanya banyak orang Palembang ada simpenan Kalau kata orang Lamo Maksudnya simpenan ialah punya ilmu bela diri Jadi wajar baik pencah silat di Palembang ini Berkembang dengan pesat dan terjago sampai sekarang Bahkan pencah silat asli Palembang ada duo Yaitu pencah silat keraton dan kuntau Untuk lebih jelasnya Mang Dayat minta petunjuk sama ahlinya Yaitu sejarawan Palembang Dan juga Tuan Guru Al-Ustadz Kemas Andi Saifuddin Mang Dayat kali ini lagi bersama Ustadz Andi Kita minta tunjuk beliau tentang sejarah Dan apa baik cerita di pencah silat Palembang ini Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Nah Ustadz Andi kami kesini minta pencerahan Tentang yang kami dengar ada yang namanya pencah silat asli Palembang Nah sebenarnya pencah silat Palembang itu cek mana nih ceritanya Pencah silat Palembang ini Kalau di zaman kesultanan itu memang ada ahlinya Memang dikipta oleh kesultanan? Turun-turun murun Sebetulnya Pencah silat itu turun-turun murun dari dulu Dipertahankan terus tidak berubah Gerak-gerak jurus pencah silatnya itu Nah itulah dikenal dengan pencah kraton Pencah kraton Pencah kraton Pencah kraton Palembang Nah guru besar pada waktu itu Ada Beberapa orang nih guru besar itu termasuk Pangeran Ratu Purbaya Pangeran Ratu Purbaya ini anak Sultan Muhammad Mansur Nah beliau ini dikenal dengan ahli beradiri Ahli pencah silat Guru besarnya Kemudian ada lagi Sultan Muhammad Mansur itu juga jago juga Dia kan jayu ing lago Jadi dia sudah dia belajar dari pendalu-pendalunya Dari Sultan-Sultan sebelumnya Bahkan ada juga pendekar betino Perempuan Namanya Ratu Bagus Kuning Nah pendekar itu Ratu Bagus Kuning itu adiknya Sultan Abdul Rahman Beliau ini dipercaya oleh Sultan Abdul Rahman Untuk ikut berperang melawan VOC pada waktu Saat sidok yang rejak ke Raku Tigo itu ya Nah beliau ini memimpin laskar wanitanya Seri Kandi Seri Kandi Palembang Jadi yang memimpinnya itu Ratu Bagus Kuning Ini itu ahli-ahli pencah silat Ada lagi Yang menjadi Sultan Abdul Rahman itu sendiri juga ikut terlibat Ini pendekar juga Pendekar juga Ada lagi Pangeran Mangku Bumi Ngembing Kapal Pernah petengar yang dinijak miring Itu pendekar juga itu guru besar itu dalam Bela seni bela diri pencah silat Kesultanan Palembah Nah dari jurus-jurus atau gerak tali seni bela diri itu sampai sekarang Itu terus disetarikan Tidak ditambah, tidak dikurang, macam itulah Geraknya dari zaman dulu Sekarang ini menjadi Sekarang ini menjadi Sekarang zaman tahun 50-an itu menjadi pencah priai Palembang Kemudian menjadi pencah keraton Palembang asli PKPA Sampai sekarang masih ada PKPA Nah itu biasanya khusus dipelajari oleh Walang Palembang Sebab ini kan peninggalan keraton Keraton itulah Untuk pasukan Ano lah Pasukan apa Kalau sekarang Nah ini apa namanya Prajurit Prajuritnya Pasukan tempur lah Misalnya perang pada waktu itu Nah Kok pasus Nah inilah yang turun Untuk menyelamatkan atau membantu sultan Dalam mempertahankan Kesultanan Palembang dari Berarti awal berkembangnya itu pada masa Sultan Muhammad Mansur artinya ya Ini kan anaknya nih Ya anaknya Pada saat itu Sultan Muhammad Mansur masih hidup kan Masih hidup Masih jadi rajo kan Itu salah satunya yang menonjol Yang menonjol Di zaman itu Namun sebelumnya ada Ada, sudah ada kan Seperti misalnya bodo-wongso Misalnya bodo-wongso itu kan Hebat itu Bisa melawan jalan deri Ya tak? Ya Dalam ceritanya kan Menghabiskan jalan deri Ada lagi kiranggo diem Namanya di zaman Sultan Muhammad Baru Den Jaya Wiklomo Sakti juga hebat Ada juga Jadi setiap Periode atau masa Di dalam Pemimpinan Kesultanan Palembang Pas ada Tokoh Guru besar Bencak silah Berarti panglima itu Pasti pendekat-pendekat hebat kan loh ya Pencak Raden Tokak pun Masuk kali ya Masuk Kemudian baru terorganisir Terorganisir sampai sekarang ini Menjadi perguruan Olahraga Pencak Silat Padahal nanya PKPA Nah Yang ananya ini Secara eklusif Yang mempelajari pencak pelembang Dapat cak Ong basing-basing Ong layak Mesti ong pelembangnya Pelembang itu yang harus bergelar Apa pencak niji itu Yang berbangso Berbangso Raden Mas Agus Kemah Suki Agus Nah itu Apanya jadi pencak pelembang Tonton pelembangnya tadi Pencak pelembang asli kan Nah itu Zaman itu Termasuk Yang belajar langsung Kepada Guru besarnya Pada waktu itu Tahun 60-an 50-an itu Raden Hamid Ternati Raden Abdul Hamid Ternati Nah beliau itulah Yang mewarisi Pencak Pelembang Kraton Kraton Apa namanya Beruntung ya Dikalahkan oleh Belanda Raden Hamid Ternati Ini yang melanjutkan Melanjutkan Pencak Kraton pelembang asli Kalau Jadi Pajuritnya Pencak Kraton Apa bukan? Iya Kalau dia bukan Dari uang pelembang? Umum Masyarakat umum Masyarakat umum Ada lagi pencak umum? Ada lagi Pencaknya Makanya di Palemang itu Terbagi dua Perguruan besar Pada waktu itu Ada pencak Kraton Ada lagi Pencak Kraton Biasanya disebut Kuntau Oh Kuntau Berarti Kuntau yang untuk umum Kuntau yang untuk umum itu Seluruh masyarakat Boleh mempelajari Kuntau itu Dan Kuntau itu memang Sudah lama juga Dari turun ke murun Sama dari zaman Sultan Muhammad Masyur itu juga Berkembangnya Berkembangnya Tapi di kalangan Masyarakat umum Perbedaannya Kalau dari segi gerakan Atau apa Atau kuntau Dengan pencak silat Kraton Kalau Pencak Kuntau itu Kuntau Itu dia Ada juga Pengaruh dari asing Seperti Cino Bahasa lagi Kuntau itu Masa Cino Artinya itu Ilmu Pukulan Kuntau itu Ilmu Pukulan Itu ada pengaruh Dari Cino Karena Bapak Itu Misalnya Tokoh Orang Cina Pada waktu itu Yang terkenalkan Misalnya Ceng Hu Misalnya Ceng Hu Itu kan Ahli juga Dalam hal Pencak silat Itu Mungkin pada waktu itu Dia ikut juga Memberikan pelajaran Pencak silat Dan sebagainya Karena Ceng Hu Cukup lama Tinggal di Pembang Dan Beberapa kali itu Pengaruh dari Ceng Hu Nah Dan Nama Jurus-jurusnya Misalnya Atau tarinya itu Menggunakan Bahasa Cino juga Misalnya Ceng Hu Pai Chuang Hau Kun Sumo Itu kan Bahasa-bahasa asing Kalau yang Kraton Tadi Jurusnya Namanya Pencak Priai Pelembang Nanti Nama jurusnya Jurus pacar Itu nanti ada Jurus andalan Seperti Harimau Merus Harimau lapar Misalnya kan Jurus itu namu yang Kraton Iya Kraton Hiu Merusak Pukat Kemudian Siamang Berjunti Siamang Berjunti Ada jurus-jurus Itu Jurus Jurus andalan Banyak Ada jurus-jurusnya Ada sekitar Berapa Sampai Satus Kalau Jurus Tari Itu Cuma Satu Sampai Sembilan Satu Sampai Sembilan Itu Jurus Tari Dasar Kemudian Baru Senjata Senjata Ada Belasan Senjata Mulai Dari Tembung Lading Keris Penang Piso Dua Masih Cabang Cangka Gunak Dan lain Sebagai Ada Belasan Ada 16 Senjata Mulai Tangan Kosong Dan Senjata Lengkap Jadi lengkap Itu kan peralatan perang Kalau itu kan Ada tombak Ada pedang Ada tameng Berarti artinya Jadi Kalau Walaupun kita Masalah Pirai Keturunan dari Sultan Anak Sultan Mendak Belajar Itu Acak Juga Jadi Panglima Mungkin Itu Jadi Mungkin Ada Sekolah Apa Uniknya Pencaksilat Kita Yang Membedakan Dengan Pencaksilat Lain Nasional Uniknya Itu kan Budaya Budaya Lokal Balembang Terutama Misalnya Dalam Hal Seni Tarinya Tarinya Apa Namanya Keluasan Dan Gaya Memang Agak Lain Dengan Dengan Yang Tempat Di tempat Tempat Yang lain Kemudian Dari Segi Senjato Jato tradisional Jato tradisional Pelembang Minyak Keris Keris Pelembang Pake Kemudian Besi Cabang Piso Piso Itu khas Pelembang Piso Kalau Lain Bukan Piso Dua Namanya Golok Dua Golok Kembang Tidak Tau Itu Itu Lading Pedang Piso Dua Itu Salah Satu Bentuk Senjata Khas Pelembang Itu Gugok Kepandean Pandai Besi Antara Kesatria Kesatria Pelembang Ini Yang Dari Pekasila Gugok Kepandean Ini Berarti Ada hubungan Ada hubungan Request Apa Nama Senjato Jadi Setahun Lekat Itu Letak Gugok Apa Namanya Kepandean Tadi Kan Di belakang Mesin Agung Belakang Keraton Tidak Jauh Masih Lingkungan Keraton Tidak 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 Mau Produksi Pedang Juga Mariam Diproduksi Di Gugok Kepandean Itu Kan Jadi Kalau Yang Gue Pikir Pastikan Yang Namun Kesatria Sering Main Ke sana Request Pasti Aku Beratnya Ini Gantung Ini Mungkinan Kan Pikiran Bang Dayat Itu Keunikannya Memang Sejatuh Memang Sejatuh Asli Palembang Dan Gaya Tarian Memang Haskit Untuk Perkembangannya Sekarang Masih Terus Perkembang Atau Sudah Tidak Banyak Lagi Kalau Untuk Pencasila Keraton Palembang Itu Masih Tetap Dipertahankan Keaslian Itu Turun Turun Tetap Macam Itulah Tapi Kalau Pencasila Yang Lain Itu Sudah Banyak Kreasi Manglayat Sudah Banyak Ada Perkembangan Perkembangan Ada Yang Ditambah Misalnya Kalau Yang Penca Palembang PKPA Begitulah Gerakannya Kita Melestarikan Peninggalan Warisan Nenek Moyang Kita Dulu Begitulah Tidak Berubah Kuntau Ada Sebagian Asli Kalau Kuntau Palembang Itu Asli Juga Manglayat Gerak Itu Masih Tetap Samos Seperti Dulu Dipertahankan Dilestarikan Jurus Jurus Selebih Dari Itu Banyak Kreasi Banyak Modifikasi Dalam Bentuk Pelestarian Itu Masih Sering Ditampil Kalau Nyingok Itu Biasanya Atau Ada Sering Latiaan Kalau PKPA Atau Pencak Keraton Biasanya Menyambut Tamu Agung Pembesar Pembesar Itu Atau Juga Mengisi Acara 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 Formal Acara Resmi Misalnya Atau Juga Misalnya Tampil Dalam Momen Atau Event-event Tertentu Misalnya Event tertentu Itu Selalu Pencak Palembang Itu Ditampilkan Acara Nikahan Misalnya Ada Nikahan Di Hibur Dengan Hati Lagi Dan Pada Waktu Ngarak Ngarak Pengantin Biasanya Di Selain Ngarak Tengok Belakang Sampai Pencak Itu Untuk Lebih Mendalem Kita Mempelajar Itu Kadang Masih Ada Perguruan Bisa Kita Belajar Di Perguruan Pencak Silat Dimana Kalau PKPA Kalau Saya Dak Salah Dulu Di 27 Ilir Masih Ada Pelang Nah Sekarang Ini Kurang Tahu Karena Para Pendekat Atau Guru Pencak Sudah Banyak Yang Wafat Yang Meninggal Sudah Kan Kalau Saya Belajar Langsung Dari Weng Tua Maka Pacak Jadi Dan Selebih Lebih Banyak Yang Tapi Ustaz Masih Ngajar Ya Ngajar Terutama Anak Anak Muda Dari Remaja Masjid Kenalkan Mereka Untuk Dapat Belajar Pencak Silat Ini Peninggalan Dari Warisan Budaya Pak Lembang Ini Ternyata Punya Pencak Dewi Nah Baru Tahu Penjelasan Dari Ustaz Nah Alhamdulillah Kita Bisa Tahu Dan Setidaknya Kita Bisa Melestarikan Kakek Kapan Kapan Belajar Ustaz Jatuh Jatuh Oke Demikianlah video Mangdayat Mudah-mudahan Video ini ada manfaatnya Kalau Mangce Bicek seneng dengan video Mangdayat Jangan lupa untuk komen dan share juga Kalau menurut Mangce Bicek bermanfaat Support juga channel Mangdayat Sikok-sikoknya channel Wong Palembang Dengan mensubscribe Dan klik tanda loncengnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mangdayat Mohon maaf Kepadalah Mangdayat Mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Janganlah kamu Kesini Menari Dan Bernyanyi Di tepi yang Sungai Musi Beragam Pesona Wajah Menyambut Mudah Ramah Sungsel indah Malembang Indonesia Mishra Mishra Mishra